Halo Ibu Gorikan, Daerah Diponegoro, Pontianakti Kembali para tabas sarang Hotman Paris Beberkan petunjuk yang diduga bisa mengungkap rekam jejak kasus Hotman Paris di Instagramnya Hari demi hari persteruan sesama pengacara Parhatabas dengan Hotman Paris Utapia Gian memanas Setelah saling sindir dan saling lapor, kiri Parhatabas membeberkan serangan untuk Hotman Paris melalui akun Instagram Parhat Oficial Serangan kepada Hotman Paris itu berkaitan dengan kasus dugaan penyebaran konten video pornografi yang dilaporkan oleh Parhatabas Mengenai itu mantan suami Nia dan Niat ini kemudian membeberkan petunjuk yang diduga bisa mengungkap kasus yang telah dilaporkannya Yakni dengan melihat rekam jejak Hotman Paris Parhatabas menjelaskan posisi terakhir Hotman Paris memegang ponsel hingga mengaku kehilangan ponsel tersebut bisa menjadi petunjuk untuk menguap laporannya Posisi akhir handphone dan salinan pembicaraan si ikan Asusila Instagram dan pihak hotel serta kafe tempat dugem dan hilang hapenya menjadi petunjuk akan keberadaan Si ikan Asusila yang kirimkan video Asusila tersebut Tulis Parhatabas Diketahui Hotman Paris sebelumnya mengaku telah kehilangan ponsel sebelum dilaporkan Parhatabas Hotman Paris menyatakan ponselnya hilang saat berada di sebuah klub malam di Pulau Dewata Bali dan telah membuat laporan kehilangan kepada polisi Kendati demikan Parhatabas meyakini bahwa kepolisian pasti akan mengungkap laporannya Yakni dengan menelusuri rekam jejak digital terlapor Tidak ada yang gelap di bumi poli dalam mengungkap kasus IT rekam jejak digital Secara Parhatabas Selain itu pada postingan berikutnya ia mempercayai bahwa aparat pasti akan menemukan bukti-bukti yang bisa menjebloskan Hotman Paris kebalik jiri-jiri Parhatabas yakin Kepolisian tak akan pandang bulu dalam menangani sebuah kasus Gue percaya dan yakin Pol Damir terjaya dapat mengungkap dan menemukan bukti atas pengungkapan kasus video asusila Tanpa pandang bulu ataupun internasional kata Parhatabas Lebih lanjut dirinya kembali memberikan sendiran kepada Hotman Paris dengan melontarkan beribahasa Menurutnya sebuah kebohongan pasti akan terungkap Sepandai-pandainya tupai melompat tupai gak pandai berbohong Kebohongan pasti terungkap dan tertangkap Tukas Parhatabas Lebih jauh menurut Parhatabas laporan kehilangan yang dikatakan Hotman Paris tersebut hanyalah sebuah alibi Kalau menurut saya itu hanya alibi saja penilaian Parhatabas Mantan suami Nia Daniyati ini kemudian menjelaskan dugaan Hotman Paris bisa sampai mengunggah video berisi pornografi Parhatabas menduga ada unsur kemungkinan tidak sengaja ataupun disengaja Mungkin bisa saja mereka dalam keadaan mabuk jelas Parhatabas Bisa saja mereka dalam keadaan lupa diri atau mungkin mereka ingin jadi sensasi Mungkin ya disengaja kemudian dibuat di laporan polisi bisa sambungnya Bahkan Parhatabas menduga ada unsur pura-pura yang dilakukan Hotman Paris supaya tidak dikenakan pasal oleh pihak berwajib Atau mungkin tidak disengaja atau untuk jangan sampai terkena hukum pura-pura sebagai pelapor kepada pihak kepolisian Lalu bagaimana menurut kalian guys kalian percaya dengan Parhatabas atau lebih memilih mempercaya apa yang telah disampaikan Hotman Paris Jangan lupa like, comment, subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton